Intro Bismillah Mom Astagfirullahaladzim, Tut Kamu makan lagi? Kan baru aja makan sama mama, Tut Gimana kamu gak gemuk makan melulu, ih Mom, gak boleh bilang aku gemuk Aku ini cuma sehat doang, Mom Emang kamu di rumah gak makan, Tut? Hmm? Makan, moms Tapi kan Mau sama ku, Soy, kalau kamu makannya banyak, kan? Hmm, bukan mau, moms Cuma gak enak doang diliatnya Yaudah, moms, aku abisin dulu Bumpung aku sini belum jemuk aku Astagfirullahaladzim, bener-bener, ih Macem-macem aja kamu, Tut Hmm? Hmm Enak? Hmm, enak, Mom Mau? Ya, gak mau Hmm 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 Moms Moms, kalau pasti ngeliatin foto Tante Adi terus Hmm Perasaan mama kok gak enak ya? Hmm Kamu mah bisanya harher, harher aja Maksudnya kok Maksudnya kok Perasaannya moms tuh gak enaknya karena apa? Itu dia, Tut Mama tuh gak tau sih, tapi kayaknya Maksudnya kok Moms Kayaknya apa, Jon kelamaan aku mikirnya dari tadi kan aku nungguin Ahtih nih kayaknya sengaja keciraus, Tut Merh? Aku masih belum ngerti, Moms. Kalau dia mau apa-apa, harusnya makan di Ciawang. Ngapain dia ke Ciraos segala coba? Ah, kalau itu mah aku ngerti, Moms. Kenapa di Ciraos? Karena Tante Ati takut sama itu siapa mantan suaminya Tante Ati, Moms. Tadinya Mama juga mikir begitu, Tut. Kan? Tapi kayaknya bukan nih, bukan, Tut. Terus karena apa, Moms? Mama belum tahu nih, Tut. Kalau udah tahu kasih tawa ko, Moms. Jun, dulu saya juga seperti itu waktu sama Ani Tuti. Perasaan saya gelisah, resah, deg-degan, was-was. Bahkan saya tidak percaya diri, Jun. Tapi Alhamdulillah, Pak Saum selalu mengingatkan saya. Selalu mendorong saya, Jun. Iya, Kang. Sekarang giliran kamu, Jun. Kamu kan sudah dengar sendiri dari Popon. Kalau dia, Tante, tidak menerima Kang Safei? Jun. Saya... Bingung, Kang. Bingung? Iya. Kamu, Tante, bingung. Kenapa? Mungkin... Popon memang lebih cocok sama Kang Safei. Kamu jangan bicara seperti itu, Atu, Jun. Kamu kan sudah dengar dari Popon. Pomponnya tidak terima Kang Safei. Saya enggak tahu, Kang. Jun. Bismillah. Ikuti kata hati kamu. Itu yang selalu dibilang sama Pak Saum buat saya. Kalau kata hati kamu mengatakan kalau Popon itu jodoh kamu, kamu harus mulai mengejar, Jun. Bertindak, Jun. Tapi kalau tidak, minta yang terbaik sama Allah. lu ngapain ke sana? Wah, kepo. Gue tahu lu, pasti mau nostalgiaan sama Pue Ros, ya? Baru ketemu aja, sudah cari gara-gara. Bilang aja emang iya. Lagian ngapain lu ke Cibarengkok? Di sana mau udah sepi, Med. Sepi. Eh, dari Cibarengkok semuanya dimulai. Semua dimulai dari sana, Saben. Gak iya ngomong lu, Med. Hah? Jadi sekarang bagaimana ini? Ah, kata Ibu Yola, masalah persemian sekolahannya. Sederhan aja, gak usah meriah. Begitu. Baguslah kalau begitu. Saya sependapat dengan pemikiran Bu Yola. Ya, terus? Ya dia tanya. Kapan pelaksanaannya? Terus kamu jawab apa? Ya gue bilang sih. Ya sebentar ya. Saya tanya Kemet dulu, gitu. Tepat. Kamu memang harus tanya sama saya. Ingat, Saben. Sete. Ustadz Al Kemet pemimpin besar Ciraus. Ya, yang nyantrenya ngari terumput mulu, ya kan? Saben. Saya serius ini. Le, emang lu pikir gue agak serius? Kalau kamu bicara begitu, Itu kamu tidak menghargai Bu Yola. Ini yang membuat poin kamu di mata Bu Yola semakin merosot. Terus kapan jadinya? Ya, kamu maunya kapan? Ya. Ditanya balik, nanya lagi. Kamu yang punya hajat. Saben, terus terang. Sete, berterima kasih kamu sudah membuat sekolah di Ciraus. Membuat anak-anak Ciraus tumbuh. Menjadi orang pintar. Tunggu menjadi orang-orang berpendidikan. Iya, sama-sama. Jadi kapan? Eh, lu mau nanya yang mana nih? Hah? Masalah tentang persemian sekolahan? Apa pernikahan gue sama Ibu Yola? Eh, gak iya. Pernikahan sama Ibu Yola. Gue tahu lu, cemburu nih, ya. Gimana Bu? Ya, gimana nih? Bentar-bentar Bu ya. Bentar Bu. Ini Bu ya. Bagus Bu, buat Ibu cocok tuh Bu. Gimana? Beneran Cie, Kang, aku ngomong begitu. Iya. Tapi, saya juga gak yakin sebenarnya. Berarti, Kang Acingte bohong sama Lilis? Bisa aja. Bapaknya Febri yang bohong sama saya. Cek. Cek, Ate itu teh siapa? Saya juga gak tahu, Lis. Tapi, kalau kata bapaknya Febri, dia te orang kaya, mobilnya bagus, lagi nyari rumah. Ini teh bener, Kang Acing bohong sama Lilis. Banti sana aja, Kang Acing, pake minyak wangi. Iya, Cek. Ya Allah. Cek. Buntan. Dari saya pamit pulang dulu ya, Cek. Tapi jangan bilang dari saya ya, Lis. Saya juga gak tahu siapa yang bohong. Kan bisa aja bapaknya Febri yang bohong. Iya, Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Ibu lagi ngapain? Tante Lilis. Ngomongin soal berangkat ke Hongkong ya? Enggak. Febri masuk dulu ya, Bu. Tereba. 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 Bebub. Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Klo Kamu dari mana Klo Bapak pikir kamu ada di dalam Habis ke rumahnya Eros Pak Bareng sama Edward Febri sama Cindy Eh Eros Cicilan motornya sudah dibayar Pak Sudah Klo Sudah Ya udah Klo dia masuk ya Pak Sebentar lagi mau maghrib Ya Mari Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Sin Kita pulang sekarang yuk Enggak nunggu mamah dulu nek Mama kamu Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ma 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 Liz Art Liz Mak pulang dulu ya Iya mak Iya mak 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 Iya Sini pulang ya Iya garis Mak Kak Edward Iya Nek Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Hati-hati nek Ya ma Yuk Ma Ma Hmm Ini kan sudah mau maghrib Iya ma Itu harus mandi dulu Baru nanti kamu sholah Iya Bobbe Jangan lupa Yek Gila Lupa Yer 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 Terima kasih.